Peta politik Indonesia berubah Sejak bermunculan koalisi baru Gokar dan Pan bergabung dengan Gerindra Sementara PKB ketua umumnya dipilih Menjadi caopres Anies Baswedan Kemudian Demokrat marah Bahkan menyebut Suria Paloh dan Anies Baswedan sebagai pengkhianat Kemudian ada P3 yang masih berkelana mencari dukungan Menyikapi hal itu Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku Tidak khawatir bila P3 nantinya membentuk koalisi baru Bersama Demokrat dan PKS Usai isu Anies Baswedan Berduet dengan ketua umum PKB Mohamin Iskandar alias Cak Imin sebagai caopresnya Hal ini dia sampaikan Menyusul wacana Kepala Badan Pemenangan Pemilu Atau Bapilu P3 Sandiaga Uno Yang ingin merangkul PKS dan Demokrat Ganjar mengaku tidak khawatir dengan niat Sandiaga tersebut Ganjar juga tidak khawatir apabila P3 akan keluar koalisi Dan membentuk koalisi baru bersama Demokrat dan PKS Menurut dia PDP terbiasa jalan sendiri Sebelumnya jurubicara P3 Ahmad Baedowi atau Awik Turut menyambut baik duet Anies Cak Imin P3 akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Partai Demokrat Serta PKS Awik juga menyebut Terbongkarnya duet Anies Cak Imin Membuka peluang kepada Sandiaga Uno Untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo Dia pun mengajak agar Demokrat serta PKS segera merapat Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Nama Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Masuk dalam 6 kandidat pasangan Baca Pres PDP Ganjar Pranowo Pernyataan Said dia disampaikan menegaskan Tidak ada nama Prabowo Subianto dalam kandidat Caw Pres Ganjar Dia menyebut Wacana yang berkeliaran di luar tidak benar Pun Prabowo saat ini sudah dideklarasikan oleh memparpol Dalam koalisi Indonesia Maju sebagai Baca Pres Namun demikian saya memastikan hubungan dan komunikasi PDP Baik dengan Gerindra maupun partai politik lainnya Masih berjalan baik PDP menurutnya juga terbuka lebar Apabila ada parpol lain yang hendak mengusung Ganjar Sebagai Baca Pres dalam kontestasi politik tahun depan Sedangkan Puan Maharani Sebelumnya mengatakan partainya masih mempertimbangkan 5 nama kandidat wakil presiden Untuk mendampingi Ganjar Pranowo 5 nama itu adalah Sandiaga Uno Erik Thohir, Andika Prakasa Agus Harimurti Yudhoyono dan Mohamin Iskandar Puan mengatakan 5 nama itu belum ada yang mengerucut Namun Puan juga memastikan semua masih dalam pertimbangan Bahkan bisa saja muncul nama baru Masuk dalam kandidat Caw Pres mendamping Ganjar Pranowo Terima kasih telah menonton!